Bus tingkat pariwisata keliling Jakarta nampaknya akan menjadi target pemasukan bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menargetkan pembangunan halte-halte bus tingkat bisa dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta. Dengan menambah dan mengoperasikan bus tingkat gratis keliling Jakarta, pemasukan Pemprov DKI masih ada melalui pemasangan iklan di setiap halte. Selain itu, perusahaan swasta nantinya berkewajiban untuk membangun halte-halte sekaligus merawatnya agar tidak mengotori pemandangan. Kita ingin bikin bagus, kayak harta-harta di luar negeri lah, ada iklannya semua di belakangnya bersih gitu. Terus di ujungnya ada tanda bus, nomor sekian apa berhenti semua juga, ada iklannya. Namun rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menemukan kesepakatan dengan swasta. Lalu, apakah Jakarta nantinya bisa menjadi kota yang bersahabat bagi kalangan pelancong? Dari Jakarta, Veronica Yasinta, Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara, mewartakan.